Kedang kalanya kita mengalami kesempitan, kesukaran, kesusahan, bahkan rejeki yang rasanya sempit sekali. Kekurangan rezeki, kekurangan harta, dan sebagainya. Seakan-akan hidup ini sengsara. Kedang kalanya orang mencapai titik yang terendah dalam hidupnya, titik nadir istilahnya, titik terendah, paling susah, paling menderita. Ada amalan ringan, di saat Anda susah, Anda sengsara, Anda menderita, ada amalan ringan yang dilakukan, dibaca setelah setiap sholat fardu, sholat timah waktu. Dibaca cuma sepuluh kali. Ada yang mengatakan sembilan kali, atau kurang lebihlah, sepuluh kali. Apa itu? Surat Al-Insiroh, Surat Al-Nasroh. Dibaca sepuluh kali setiap selesai sholat lima waktu. Sholat fardu. Fadilahnya apa? Untuk pembuka pintu rezeki, memudahkan kesulitan. Jadi setiap kesulitan itu, ada kemudahan setelahnya. Agar dimudahkan oleh Allah SWT, dari setiap kesulitan, kesempitan, bahkan kesengsaraan. Bahkan pada saat menderita, hidup pada level paling bawah, pada titik terendah dalam hidup kita. Membaca surat Al-Insiroh, Al-Nasroh. Berapa kali? Sepuluh kali. Kapan itu? Setiap sholat, setiap selesai sholat lima waktu. Insya Allah akan dimudahkan setiap kesempitannya, akan dilapangkan rezeki yang sempit, akan diberikan jalan keluar atau rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini amalan banyak disampaikan oleh para ulama, para guru-guru, sehingga banyak diamalkan. Dan memang sudah teruji, surat Al-Nasroh ini dibaca sepuluh kali atau sembilan kali setiap selesai sholat farduh. Insya Allah memudahkan setiap kesulitan, mencarikan jalan keluar dari setiap kesempitan, kebuntuan, kemenderitaan, dan kesengsaraan hidup. Bahkan menjadi amalan pembuka pintu rezeki.